Gue bilang kalo moodnya bagus, gue masuk. Gue tau kapan mood dia udah bagus, kapan engga. Kalo yang biasanya moodnya ga bagus. Yang gue diteruskan. Ini kan silah-silah aja. Menurutnya baby girl. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ipasan. Oke guys, kali ini gue akan reksikan lagi. Ini ada yang keren. Pernah liat ga? Harimau kalo lahiran bagaimana? Itu dibantu sama manusia. Coba lu pikir. Bibernya kenapa sih ga digunain buat hal yang lebih... Kayak gitu. Harimau, emaknya harimau yang punya taring. Lagi melahirkan dibantu sama manusia. Kita baca lebih pikir ya. Oke, ya. Jangan lupa subscribe dan comment-nya lonceng di YouTube kan. Dan ini orang Indonesia bro. Ada orang Indonesia bro yang gue kasih 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 video. Langsung, langsung. Terima kasih. Oke guys, jadi gue selalu masuk dengan tujuan mau ngecek perut Dino Raya. Bagaimana keadaannya karena hampir besar. Ini Alshad loh, Alshad Ahmad loh. Tapi gue coba ya. Lo akan berhasil guys, oke. Jadi gue masuk ya. Bismillah. Udah dulu guys. Kihil langsung masuk ke dalam loh. Ya Allah. Mungkin dia yang korang salah yang punya ini ya. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini jendela lagi hamil besar guys. Lagi jalan-jalan. Dan gue harus masuk ngecek, pengen masuk ngecek. Gimana kehamilannya. Karena perutnya makin besar banget. Jadi gue mau masuk kandang nih. Kembali lagi di konten ekstrim. Konten ekstrim gue, Alshad Ahmad. Kira. Oke guys. Jadi gue sekarang masuk dengan tujuan mau ngecek. Perut Jinora ya. Bagaimana keadaannya. Karena hamil besar. Kalau misalkan ngeceknya dari luar kandang. Susah. Gue harus masuk. Harus lihat lebih dekat. Dan gue ntar buka masker. Karena Jinora harus mengenali gue. Takutnya gue pakai masker. Dia tidak mengenali dan gigit gitu. Dan ini juga emang. Gak pakai masker pun masih ada kemungkinan gigit ya. Masih ada kemungkinan dia nyerang. Tapi gue coba ya. Doakan berhasil guys. Oke. Gue sekarang masuk kandang guys. Kunji ya. Aduh, 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 aduh. Biar kalau Jinora ada apa-apa. Gak keluar dari kandang gini. Dari control room namanya. Gue juga gak mandi. Biar aromanya. Aromanya gue. Jodoh tau aromanya gue. Kalau misalkan mandi. Bawu parfum. Bawu sabun. Tokotnya malah tidak mengenali. Oh gitu. Udah dulu guys. Memang sih ya. Jadi yang gue tau itu sendiri. Bukan ini. Bukan gue tau. Atau kemana sih ya. Memang. Pernah-pernah juga pelajaran juga. Biar. Ini kan sebenarnya kan. Antara tuan dengan. Hewan yang di. Pelihara. Maksudnya gitu. Kadang memang. Kalau misalnya si. Frustrasi ya. Bahasanya frustrasi. Hewan itu bisa frustrasi. Bisa stress. Ya. Dengan penyakitnya. Ataupun dengan yang lebih alamnya. Nah. Kalau sekarang ini. Mungkin si. Karimau itu sendiri kan. Memang lagi hamil besar. Jadi. Ini tadi ada kesalahan ngomong nih. Gue gak tau sumbernya atau gimana. Atau penulisannya juga iya. Ternyata dia disini adalah. Ingin ngecek kehamilan besarnya. Ya. Oke ya. Gue ulangi lagi. Jadi kan. Sekalan gue itu sendiri adalah. Ingin ngecek kehamilan besarnya. Nah. Itu sendiri. Nah. Nama juga. Si. Ini kan emak. Emaknya Harimau. Cewek. Ya kan gitu. Paham ya. Kalau misalnya si cowok. Harimau mungkin kerjanya cuma tidur doang. Kalau itu gimana kan. Kalau emak Harimau biasanya lebih gampang untuk mencari makan. Ataupun lebih gampang untuk menerkam. Bener gak? Nah. Itu dia. Lagi hamil besar. Bisa frustrasi. Bisa stress. Nah ini. Ya. Mungkin. Si Alsat Ahmad itu sendiri juga. Memang ada khawatiran yang takut dikigit. Atau menijakkan. Ataupun nanti ada kejadian yang tak terduga. Dengan tanda kutip. Akhirnya. Udah lah. Lebih bagus. Dibilangnya. Biar dia mengenal apa adanya. Mungkin gak mandi dulu lah. Dia tau aromanya. Ini dia cara-caranya. Lanjut. Gue nali. Jadi gue masuk ya. Bismillah. Udah dulu guys. Gila. Oke guys. Masuk. Ayo Jin. Oke responnya dia. Gak mengendap tapi chuffing. Ini bagus. Oh. Langsung dekat. Kemenangan sama Eshan. Enam sama Eshan. Oke sih. Gue juga bilang. Kalo moodnya bagus. Gue masuk. Gue tau kapan mood dia udah bagus. Kapan enggak. Kalo yang biasanya. Moodnya gak bagus. Ya gue diterkam. Kalo ini kan. Chill-chill aja. Terus sayang. Menurutnya baby jean. Sayang. Eh. Sampai digigit. Tuh kan. Iya. Gak boleh. Mau apain. Mau pup. Mau dibersih. Oh iya iya. Panesan digigit tadi. Hampir digigit guys. Iya. Nanti liat bulunya Jinora tuh. Tadi gue digigit. Lumayan tak gitu. Karena dia kayak. Awas dulu. Pang. Ngobersihin kaki. Kita liat. Perut Jinora. Udah. Kalo kayak gini. Jangan leketin ya. Tuh. Responnya chuffing chuffing chuffing. Positif guys. Bagus banget. Kalo dia bisa kan. Ngedep ngedep gitu ya. Ngedep ngedep udah jauh. Ngintip ngintip. Oh berarti udah. Udah gak mau udah beda. Oh hunting. Udah siap membunuh atau menerekam ya. Kalo ini kan chuffing. Jalan kalem. Jadi gue tau. Oh ini Jinora mebutnya lagi bagus. Lagi hamil besar. Dia welcome ke gue. Oke oke oke. Sebentar ya. Aku tahan dulu. Jadi disini kita bisa ngambil ilmu juga nih. Jadi kalo misalnya si. Harimau itu sendiri. Lagi ngeliat kita sambil ngintip. Ya. Tuh. Dibanya. Atau dalam arti merangkak. Dan melehatin kita. Nah itu adalah proses. Itu adalah proses. Dibanya dia itu sedang. Tidak nyaman. Ataupun dia itu sedang mencari. Atau melihat mangsanya. Ya. Jadi yang sudah pasti dianggap. Kita itu adalah mangsanya dia. Ya. Tapi kalo misalnya chuffing. Chuffing itu sendiri adalah jalan. Ya. Jalan santai. Itu namanya. Katanya jalan santai. Chuffing itu jalan santai. Berarti gitu kan. Jalan santai. Terus sambil. Kalo misalnya kucing itu sendiri. Senggol gitu loh. Dibanya senggol. Nah jadi kayak gitu ya. Nah itu. Itu masih merasa nyaman. Sama ya kalo misalnya kita ngeliat untuk nyater kucing atau kemanjing ya. Oke lanjut ya. Itu agresif ketika hamil besar. Karena takut. Tapi ke gue. Tuh kan tadi gue udah bilang kan. Agresif ketika hamil besar. Ya kenapa sih emang ada apa sih. Kakinya kenapa gatel. Kaki kiri kanannya digigitin sama dia tuh. Gigitin garuk-garuk gitu. Jilat-jilat gitu. Kenapa? Eh eh eh. Udah lama gak ketemu Esan. Dia juga ketemu Esan pertama kali. Gak sih udah lama selama ini ya. Oh. Bisa rancangan dulu ya. Bisa dulu ya. Biar anak kamu ntar sehat. Jangan nangis Esan. Jangan sedih oke. Esan kasian guys. Nyalin Jinora. Si Esan ya. Oh ini namanya Esan. Sama Jinora. Ngong gitu. Jinora tuh. Ya gitulah karakternya. Gue papanya tau banget. Jinora kapan. Bisa malah. Masuk kapan enggak. Sayang. Iya. Ininya kelihatan nih apa lah. Rahimnya tuh ya. Kalau jalan-jalan kemana kamu tuh. Ini Esan. Kemesan. Yaudah tuh yuk. Udah mulai hilang chuffing nih guys. Kalau mulai hilang chuffing gue udah mulai khawatir. Yuk. Niesan. 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 Oh chuffing lagi. Sayang. Cinta. Niesan. Apa Esan keluar sekalian gitu ya. Nggak jangan. Kolesan beda. Gue sama Jinora. Tidur bareng sih. Dari bayi. Jadi. Ikatannya lebih tekuas sama Jinora. Gue chuffing terus ya. Masih tanda gue mau ancaman. Iya. Mau mandi. Jinora mau mandi. Mau papa mandiin. Jadi kan gue bilang guys. Basic Jinora tuh dia. Wah papa. Senang. Cinta sama gue. Dia tau gue. Adalah yang ngerawatnya. Dia tau gue papanya. Tapi. Kalo main ketika dia lagi. Seperti biasa ya. Lagi seger. Atau nggak lagi. Keadaan nggak bagus. Dia bisa. Musir dengan cara yang kasar. Itu ngebuat gue sangat fatal. Bisa meninggal gitu. Ini ya kayak gitu. Walaupun Jinora. Ngeri juga gokel. Ya itu. Telaga Harimau nggak bisa nangkarkan. Kalo sekarang dia kayak. It's okay. Liat guys. Yang paling gue ya teh. Halo sayang cinta. Halo bibi Jinora. Halo bibi sayang. Si Esen. Si Esen. Si Esen. Kamu nggak sama Esen nggak? Coba duduk dong. Duduk dong. Ini komunikasi guys. Ada suara mmm gitu tuh kayak komunikasi pah gitu. Kalo misalkan. Bawa mangkok makanan ya. Anjing atau kucing nih. Sodorin kita sambil meong meong. Kan jelas minta makan gitu. Harimau juga. Ah ah. Kurang lebih gitu. Ada komunikasi yang kita bisa. Bisa paham lah. Bukan. Bukan berarti kita bisa ngobrol. Cuman paham. Maksudnya apa. Kan harus mengenangkan. Ya. Gua rasa sih. Dibelahnya memang mungkin dia itu. Udah kelasan pawang lah. Gitu loh. Kita pun juga kalau misalkan kucing manji gitu sendiri. Juga kadang-kadang meong-meong itu sendiri juga. Kita bingung. Kita kasih makan ini. Ikan. Gak mau. Kita kasih makan ini. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Ternyata. Beda lagi. Gitu loh. Punya cara. Mungkin dia punya cara. Dibelahnya. Untuk siapa. Untuk komunikasi. Dan juga si majikan. Atau si tuan itu sendiri. Punya tau lah. Eee. Karena hewannya kan. Oh dia tuh lagi begini. Begini begini begini. Ya mungkin ini sama. Seperti ini. Sudah. Sudah masuk karakter pawang. Tingkatan pawang. Jadi. Keren lah. Lanjut. Gak mau ngapain. Aduh. Ya. Ga plock sama ekor. Gak sakit sih. Kayak berat peg. Ikutin lah. Kita ikutin. Jalan maring general. Gila ya. Ini di dalam rumah kali dia ya. Masih megang buntutnya. Kita ikutin general. Gak mau. iya iya kalau kaya gitu berarti ga mau dipegang jadi guys ini ambil besar perutnya liat ya bentar wah gede nih perutnya guys sambingnya kemungkinan lah keambilan 2 bulan ya ya kurang lebih 2 bulan lah 2 bulan setengah jadi begitu gua masuk kanan juga guys ya bentar ga boleh ga belakangin jadi begitu gua masuk kanan juga ya emang niat gue oke ga boleh gue belakangin ya udah gitu dah emang jadi iya memang gua pernah ngeliat nih yang ini apa pernah pernah juga di belanja gua dapet info juga gitu loh misalkan kita ngeliat dari hewan ataupun yang suka memaksa itu sendiri jangan sampai kita di belakangnya apa maksudnya dia itu memaksa kita dari belakang jadi kita itu harus ada tatapan mata gitu dengan hewan yang memaksa kita itu dengan tujuan di belakangnya agar cara gampang kita untuk menghindar nah ini seperti ini makanya kayak dia juga di majikan pun yang tadi ya katanya di belakangnya dirawat dari kecil luannya kan yang sudah dirawat dari kecil dari bayi sudah dekat pun juga sama tetep harus ada tatapan mata ataupun jangan membelakangin dari hari maupun sendiri oke lanjut oke lanjut iya akhirnya yang jadi korban siapa Jinora pasti dibawa dibawa apa dibawa pergi iya karena izin gua dicabut misalkan karena kelalaian dan lain sebagainya gua gak mau jadi dia jadi korban intinya itu sih oke guys gua megang gopro kita bisa liat Jinora lebih deket ya gua cegat gua gak mau ngejar kalo ngejar jadi ancaman ayo Jinora iya mukanya ini jelas bukan harimau sakit ya orang bisa jalan-jalan ini jalan-jalannya gak berhenti ada Jinora ada Jinora ada Jinora ada Jinora oke muka Jinora udah berbeda ya ya itu udah gak mau nyamperin menyamperin gak? oh udah gak nyaman chafing sih chafing cuman i know Jinora so well lah ya oke ya kan jadi keliatan temen-temen ya karakter Jinor ya kayaknya nanya kenapa kalo saya gak mau masukkan yang Jinora walaupun dirawat dari kecil dia mau main cuman gak bisa menakarkan tenaganya itu guys jadi bisa berbahaya bagi gua sendiri gitu karna gua dulu jujur gua gak ngelatih Jinora untuk jinak ya untuk jinak gua gak ngelatih gak sama sekali gak nge-train kalo misalkan Jinora gigit gak gue koreksi gak gitu kalo Jinora gigit gua diemin dulu mah ya Jinnya kalo dia gigit kayak gua kayak yaudah digigit sakit gitu gak koreksi harusnya dikoreksi gak boleh Jinora ini gak boleh gigit kalo misalkan dia jinak atau memakun hal yang balik kasih reward kasih makanan kasih treats gitu ya kita nge-train binatang reward and punishment itu basic ya guys jadi tetep jangan ditiru yang juga siapa yang mau niru sih masuk kandang harimau sebenernya cuman gua tetep ingetin aja ya bukan lu pada pengen ingetin gua masuk kandang harimau dengan ilmu yang nol jangan juga bahaya bahaya ke kalian sendiri kalo gua kan ya tadi sendiri gua dari kecil sama Jinora tidur bareng segala rupa makanya gua tau karakter makanya gua tau yang penting tuh tau kapan masuk kapan gak boleh masuk harimau ya karena kan dia soliter dan menjaga wilayah dia gak selalu menerima kehadiran orang guys untuk segera gini ya kecuali kalo harimau dibawah 1,5 tahun oke lah gua masuk kayak harimau Siberianya lembangzu kan dia 6 bulan gua gak akan lama dia gua digigitin ya berani karena umur segitu ya udahlah kalo umur segini kan taring-taring dewasa tenaganya luar biasa nah 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 oh ini capi-capi tuh kalo orang panik kayak tadi ya kalo gue panik Jinora udah sep 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 lari 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 gua lari kalo lari mampus itu iya bener udah mode stalkingnya udah mode yang mau nerekam tau gak sih cuma karena gua gak takut gua ngelari gak bukungin jadi Jinora langsung berubah mindset asalnya mau loncat kerontok tapi gak jadi iya 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 scratch scratch sini tuh udah mulai lari nih Jinora tuh kalo gue dulu ya sama Jinora pas kecil ada waktunya guys gak bisa lama-lama masuk dia kadang lama-lama ngusir juga pengen privacy gitu pengen me time iya gak Jin bisa kamu minta me time kan ngusir gigit ngerang sekarang udah masih chaving sih cuman yaudahlah cukup sekiannya vlognya oke temen-temen thank you udah nonton jangan lupa di like comment subscribe dan share dalam bentuk-bentuk kontrol gue ini gue udah masukkan dengan Jinora ekstrim banget sih ntar gue ngomongin ke belakangin ekstrim banget gue bikin lagi konten ekstrim karena permintanya banyak banget yang pengen gue dalam bahaya jadi gue bikin oke semoga ntar kelahiran Jinora lancar dan normal lah amin amin doain guys temen-temen see you next video temen-temen bye bye oke gue malah mikirnya itu diberani di dalam rumah dia punya surat izin ngeri ngeri loh apalagi pas lagi saat melahirkan ngeri banget apakah mungkin udah udah lahir atau belum mau gak tau juga nih ada videonya yaudahlah tinggal tunggu aja dulu lah respond dari temen-temen juga lah respond positif dari temen-temen juga kira-kira perlu gak harus gue restikan lagi tentang ini lupa subscribe, nyalain, komen, nyalain, lonceng, native, kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh